Jalur Jalan Cipasung Subang Kuningan, Minggu Siang 14 April 2024 baru saja dibuka dan kembali bisa dilalui kendaraan bermotor. Seperti diberitakan sebelumnya telah terjadi longsor di Desa Cimenga, hingga menutup badan jalan dan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Bencana alam tebing longsor itu terjadi Kamis tanggal 11 April 2024 tengah malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Longsoran material lumpur setebal 2 sampai 4 meter selama 3 hari berhasil dibersihkan menggunakan alat berat dengan melibatkan petugas BPBD, UPTD Damkar, anggota TNI Polri, aparat kecamatan dan Pamong Desa. Longsoran tanah tersebut berhasil dibersihkan dan hari Minggu tanggal 14 April 2024 dinyatakan sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Demikian disampaikan Sekda Kuningan Dian Rahmat Yanuar saat melintas lokasi longsor yang dinyatakan sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Namun di luar dugaan tiba-tiba terjadi longsor susulan di lokasi berbeda, sehingga menutup badan jalan dengan ketebalan tanah longsor 4 meter. Longsor susulan itu terjadi sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat di Blok Camas Dusun Belah Desa Cantilan kecamatan Selajambe, Kuningan. Akibat longsor susulan tersebut, kembali jalur jalan Cipasung-Subang untuk sementara ditutup kembali, guna menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Kalaka BPBD Kuningan Indra Bayu Permana saat dikonfirmasi mengatakan, terjadinya longsor susulan tersebut memang sudah diprediksi daerah ini merupakan daerah rawan longsor. Puluhan kendaraan arus balik lebaran terjebak sepanjang 3 kilometer. Dan untuk sementara angkutan kendaraan umum dari Subang menuju arah Cipasung sementara dialihkan melalui jalan alternatif lewat perbatasan Ciamis. Begitupun sebaliknya dari arah Cipasung menuju Subang. Dalam upaya menangani material longsoran tanah diadakan pembersihan menggunakan alat berat dan kerjasama dengan berbagai pihak. Sementara itu, Sekda Dr. Dian Rahmat Yanwar mengingatkan, agar masyarakat sepanjang jalur jalan Cipasung-Subang tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya longsor susulan. Sekda Dian minta kepada personil BPBD dan UPTD Damkar segera melakukan pembersihan tanah longsor di Blok Camas Desa Cantilan, agar lalu lintas kendaraan kembali lancar, harapnya. Terima kasih telah menonton!